Istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, telah ditapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana Brigeri Joshua beberapa waktu lalu. Dalam pemeriksaannya, Putri tetap ngotot mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigeri Joshua. Padahal, Pori telah menghentikan pengusutan kasus tersebut. Narasi pelecehan seksual juga kembali disuarakan oleh Komnas HAM. Dalam konferensi persnya, Komnas HAM menyebut adanya dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya disampaikan Bu Andi. Kemudian terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J. Selain narasi pelecehan seksual, penangguan penanganan Putri Candrawati juga menjadi sorotan. Alasan kemanusiaan karena memiliki anak balita dinilai tidak masuk akal meloloskan Putri dari jeruji besi. Pasalnya, banyak kasus lain dengan tersangka memiliki balita dan sedang mengandung tetap dijebloskan ke penjara. Ayah Brigadir Joshua Samuel Huta Barat menduga ada keistimewaan khusus terhadap Putri Candrawati karena hingga kini Putri belum ditahan. Ia juga membandingkan alasan penanganan Putri Candrawati dengan kasus lainnya yang tetap ditahan meski memiliki anak balita. Apa hal makanya tidak ditahan Ibu Putri. Soal alasan kemanusiaan saya rasa di luar sana pun banyak yang ditahan perempuan yang mempunyai anak-anak kecil. Putri Candrawati telah dua kali menjalin pemeriksaan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Meski begitu, istri Fertri Sambu tak juga ditahan oleh penyidik Berskin Pori. Putri hanya dikenakan saksi wajib lapor dua kali dalam sepekan kepada penyidik dan dicekal ke luar negeri. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu, pemirsa rencananya sidang kode etik terhadap empat perwira tersangka kasus Observation of Justice dalam perkara pembunuhan Brigadir C akan digelar besok. Sidang etik akan menentukan nasib dan sanksi terhadap para empat perwira tersebut. Komite Kode Etik Polri akan kembali menggelar sidang kode etik terhadap para tersangka yang menghalangi penyidikan atau Obstruction of Justice kasus pembunuhan Brigadir Nofriyansah Yosua Huta Barat pada hari Selasa. Hari ini Polri menggelar rapat sekaligus menyempurnakan berkas-berkas perkara terkait kasus tersebut. Empat anggota kepolisian yang akan jalani sidang etik ini adalah Brikjen Pol Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto. Sebelumnya dari tujuh tersangka, tiga di antaranya yakni Irjen Ferdisambo, Kompol Cukputranto, dan Kompol Baikuni Wibowo telah menjalani sidang kode etik dan difonis sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Ikuti jejak mantan atasannya, Kompol Cukputranto dan Kompol Baikuni Wibowo ajukan banding atas putusan PT DH tersebut. Sementara banding yang dirudukan oleh Ferdisambo saat ini tengah diproses untuk segera dikelar sidang komisi banding. Ia mengajukan memori banding kan 21 hari kerja, tiga hari itu kan dia membuat pernyataan tertulis soalnya dengan pasal 69. Ya setelah tertulis baru 21 hari mengajukan memori banding langsung sama Karwa Prof disusun yang sidang komisi banding. Yang komisi banding memiliki waktu 30 hari untuk segera menyelesaikan sidang kode etiknya. Selain pemencatan, dua perwira ini juga dikenai sanksi etika yakni perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan tercelah serta sanksi penahanan berupa penempatan khusus atau patsus di Biro Profos Polri selama 24 hari ke depan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdisambo, kembali membuat surat dari dalam penjara. Dalam suratnya, Sambo membela sejumlah mantan bawahannya yang ia sebut tidak terlibat skenario pembunuhan. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdisambo, kembali menulis surat permohonan maaf ke rekan sejawatnya di Polri. Surat ini muncul setelah istri Brigjen Hendra Kurniawan, Selisha, mengunggah surat yang diduga ditulis Sambo di akun media sosial miliknya. Dalam surat yang ditulis tangan ini, Ferdisambo menyebut, Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria tidak terlibat perusakan CCTV di posat PAM Dulentiga, Jakarta Selatan. Mereka hanya melakukan perintah dirinya sebagai atasan. Sambo juga berharap agar surat tertanggal 30 Agustus ini bisa menjadi keterangan tambahan bagi penyidik. K.D. Fumas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan, para tersangka bisa saja mengingkari perbuatannya. Semuanya akan dibuktikan di pengadilan. Tapi fakta persidanganlah yang dinilai oleh hakim. Hakim yang menilai semuanya berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya. Baru nanti hakim memutuskan secara kolektif-kolegial apa keputusannya. Sementara psikolog sekaligus bakar tulisan tangan menduga, saat menulis surat ini Sambo dalam kondisi lebih lemah dan malu, jika dibandingkan surat pertama. Nah, namun kita perhatikan ciri yang muncul di sini, di surat kedua, itu ada beberapa. Yang pertama adalah munculnya self-consciousness. Itu ada di paragraf satu itu munculnya. Ini biasanya kondisi di mana seseorang merasa tidak terima atau tidak sanggup menerima ketika posisinya itu tidak lebih unggul daripada orang lain. Nah, biasanya orang-orang mengalami perini ketika dia sudah mengalami sebuah peristiwa, misalnya dipermalukan, dilecehkan, atau diejek. Jadi, ada situasi yang dia merasa bahwa dirinya itu tidak lagi seperti orang yang dihargai oleh orang lain. Itu mutcul. Sebelum menjalani sidang etik, Verdi Sambo juga pernah menulis surat berisi penyesalan dan permintaan maaf kepada rekan-rekan hingga seniornya di Polri, yang terkena dampak dari perbuatannya. Surat yang ditulis tangan tertanggal 22 Agustus 2022 ditanda tangani Irjan Sambo di atas materai. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa saksikan konser Jakarta Sound of Love Persembahan Ainews 8 September mendatang di bengkel SCBD dan nikmati romansa cinta dari lagu Vieratel, Yurayunita, dan Kelepci. Dan tiket konser sudah dapat dibeli melalui loket.com. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ainews sore hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Davi Pratama. Dan saya Stephanie Patricia. Selamat sore, terima kasih, dan sampai jumpa. Terima kasih, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!